Welcome to my channel Garuda Masjaya Channel sepeda dan motor listrik pertama terlengkap di Banjarmasin Halo teman-teman, kembali lagi di channel Garuda Masjaya Nah, hari ini kita akan mereview keluaran terbaru dari Exotic nih teman-teman Apa nih kira-kira? Nah, ini ada sepeda listrik keluaran terbaru dari Exotic yaitu Illusion nih Illusion nih namanya teman-teman Penasaran review apa aja? Ikuti terus channel kita Oke, mari kita review nih langsung sepedanya Mulai dari bagian depan dulu ya teman-teman ya Ini di bagian depan ada tampilan lampu utama Kemudian ada sen kiri dan sen kanan Terus ada keranjang dan ban nih teman-teman Nah, pertama-tama kita review bagian lampu dulu nih Lampu utamanya bentuknya bulat ya teman-teman ya Berbentuk bulat Kemudian ada lampu senjanya ya teman-teman Ini lampu senjanya unik ya Warna-warni gitu Terus ada lampu utamanya juga warna putih Terus lanjut ke bagian keranjang Kita lanjut ke bagian keranjang Nah, disini bagian keranjangnya Lumayan lebar juga ya rongganya Dan keranjangnya ini tergolong kecil ya teman-teman Agak kecil gitu dibandingkan dengan produk Exotic lainnya Nah, untuk keranjang ini tidak ada alas bawahnya teman-teman Jadi sangat-sangat berbahaya untuk barang-barang yang kecil ya teman-teman Jadi tidak disarankan untuk membawa barang-barang yang kecil Nah, di dalam keranjang ini ada dilengkapi dengan charger Kemudian ada pedal Ada spion juga Terus ada buku garansi juga teman-teman Nah, lanjut ke bagian ban Nah, ban ini kita menggunakan ban tubeless ya teman-teman Ukuran 14x2,5 Kemudian disini remnya menggunakan rem tromol teman-teman Ya, selanjutnya kita review bagian pijakan kaki teman-teman Nah, di pijakan kaki ini Lumayan sempit ya Dan terbuat dari plastik juga nih teman-teman Kemudian di pijakan kaki ini juga Berfungsi sebagai tempat aki ya Nah, disini tempat aki Untuk akinya ini bisa dibuka ya teman-teman Bisa diangkat maksudnya Jadi teman-teman bisa membawa akinya masuk ke dalam rumah untuk di charge Tanpa perlu membawa sepedanya teman-teman Nah, untuk exotic illusion ini sendiri masih dilengkapi dengan pedal Nah, kemudian masih ada standar 1 juga ya teman-teman ya Nah, untuk sepeda listrik ini sayangnya tidak dilengkapi dengan kantung ya teman-teman Jadi disininya itu polosan, gak ada kantungnya Oke, kita lanjut ke bagian tempat duduk ya teman-teman Nah, di bagian jok depan ini terbuat dari busa ya teman-teman ya Dan ukurannya juga standar Terus tebalnya juga standar Jadi lumayan lah begitu ya untuk jok depan Terus jok belakang ini sayangnya agak tipis ya Lebih tipis dari biasanya begitu Nah, untuk ini juga terbuat dari busa Jadi walaupun tipis jadi masih tetap empuk ya teman-teman Terus ini untuk sandaran belakangnya juga terbuat dari busa Tapi lumayan keras nih busanya teman-teman Nah, kita lanjut ke bagian bawah jok belakang Di sini tersedia tempat buat charger ya teman-teman ya Jadi kalau mau charger nanti dicolokinnya di sini Nah, lanjut ke bagian pijakan kaki belakang Nah, sepeda ini dilengkapi dengan pijakan kaki penumpang belakang Tetapi ini kecil ya teman-teman untuk pijakan kaki belakang Jadi dibandingkan dengan produk eksotik lainnya Ini tergolong kecil sih Terus ini sepeda listrik ini juga dilengkapi dengan standar 2 ya teman-teman ya Jadi memudahkan untuk parkir Dan BLDC dari sepeda listrik ini itu 500 watt ya teman-teman Nah, ban belakang juga sama dengan ban di depan ya teman-teman Ukurannya 14x2,5 Kemudian bannya tubeless Dan rem belakang juga sama dengan rem depan Yaitu tromol ya teman-teman ya Nah, kita lanjut ke tampilan belakang nih teman-teman Di tampilan belakang di sini ada sandaran belakang tadi Kemudian di bawahnya itu ada lampu belakang ya teman-teman ya Nah, di lampu belakang ini menyatu dengan lampu sen ya teman-teman Kemudian kita tes ada lampu remnya apa tidak nih Ternyata tidak ada lampu remnya ya teman-teman ya Kita tes apakah ada lampu malamnya Oh, ternyata masih ada lampu malamnya nih teman-teman Walaupun tidak ada lampu rem tapi masih ada lampu malam Kemudian kita tes sen kiri Nah, ini sen kirinya ya teman-teman akan menyatu dengan lampu malamnya kemudian ini sen kanannya nah untuk sen depan ini eh terpisah ya dengan lampu utama dan juga ini anti patah ya teman-teman ya Hai oke kita lanjut ke bagian setang nih teman-teman nah di bagian setang sebelah kiri disini ada saklar lampu utama ya teman-teman kemudian disini ada saklar untuk sen kiri dan kanan kemudian disini ada klaksonnya teman-teman dan langsung ke sebelah kanan disini ada saklar untuk kecepatan ya teman-teman dari satu sampai dengan tiga kemudian kita lanjut ke bagian speedometer nih teman-teman speedometernya ini digital bentuknya kotak ya teman-temannya persegi panjang terus di bagian speedometer ini ada informasi baterai ya teman-temannya dari 1234 sampai yang terakhir itu warna merah teman-teman kemudian disini ada informasi untuk jarak tempuhnya kemudian disini ada informasi kecepatan yang kita gunakan dan ini juga ada informasi kecepatan dari 12 dan tiga ya teman-temannya Oke kita coba kecepatan nomor satu dulu nih teman-teman kecepatan nomor satu ini sampai 30 km ya teman-temannya kemudian kecepatan nomor dua sampai 35 terus kecepatan terakhir nih sampai 40 km aja teman-temannya jadi sepeda listrik ini cuma bisa sampai 40 km per jam aja Oke kita lanjut review bagian tombol di kunci nih teman-temannya Nah untuk di kunci ini ada tiga tombol yang pertama itu ada tombol dengan gembok terbuka kemudian ada tombol petir dan selanjutnya ada tombol gembok tertutup ya teman-teman fungsi dari ketiga tombol ini apa sih yang pertama itu tombol dengan gembok terkunci ini fungsinya untuk sebagai alarm ya teman-teman jadi ketika kita tekan tombol itu nanti ketika sepedanya diganggu jadi alarm ya teman-temannya dan cara mematikannya yaitu dengan menekan tombol gembok terbuka teman-teman Nah selanjutnya yaitu tombol petir ini fungsinya untuk menghidupkan sepeda listrik tanpa kunci yang manual ya teman-temannya itu caranya dengan mengklik tombol ini sebanyak dua kali nah sepeda listriknya sudah menyala teman-teman tapi untuk mematikan sepeda listrik ini apabila menghidupkannya menggunakan tombol maka mematikannya harus menggunakan tombol juga teman-teman enggak bisa menggunakan kunci yang manual ini jadi kalau kita menghidupkan pakai kunci yang manual ini jadi enggak bisa ya teman-temannya harus dimatikan dulu menggunakan eh tombol yang berbentuk gembok terbuka ini teman-teman Mari kita matikan dulu Nah gitu ya teman-temannya terus juga kalau misalkan kita memat menggunakan mode alarm nih teman-teman kita juga nggak bisa menghidupkan atau mematikan sepeda listrik kita menggunakan kunci yang manual ya teman-temannya jadi mode alarmnya harus dimatikan dulu menggunakan tombol dengan gembok terbuka ini teman-teman Nah itu tadi review lengkap dari sepeda listrik Exotic Illusion ya teman-teman ya Nah Exotic Illusion ini keluaran terbaru akan tetapi masih ada fitur-fitur yang kurang nih seperti kantong terus pijakan kaki tambahan juga ya teman-teman Nah eh untuk kalian yang penasaran review-review kita selanjutnya jangan lupa like comment dan subscribe dan terus ikuti channel kita dadah